Intro Sahabat Indonesia Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Saya ikut berduka cita karena Salah satu anak bangsa yang bernama Roki Gerung Terpapar Virus Salawi Semua Salah Jokowi Halo sahabat Indonesia Kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Hari ini 1 November 2021 Selamat datang bulan November Sahabat Indonesia Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Saya ikut berduka cita karena Salah satu anak bangsa yang bernama Roki Gerung Terpapar Virus Salawi Semua Salah Jokowi Saya sedih sebetulnya Roki Gerung ini meskipun Saya sering Atau hampir semua Tindakannya berbeda pendapat dengan Saya Saya ikut berduka Menyayangkan sekali Selevel Orang yang sangat cerdas yang bernama Roki Gerung Itu akhirnya terpapar Virus yang sering menjangkiti Bani Kadruniah Salawi Semua Salah Jokowi Sukmawati Soekarno Putri Anak keempat Atau Putri ketiga ya Dari Presiden Soekarno Membuat suatu langkah yang sangat pribadi Berpindah keyakinan atau agama Dari Islam ke Hindu Ini membuat Para Bani Kadruniah Kelojotan Ada yang mengatakan Darah Sukmawati Soekarno Putri Halal Saya heran Saya tidak tertarik Menanggapi orang berpindah agama Karena itu adalah hak privat Dari seseorang Karena banyak juga Orang yang berpindah menjadi agama Islam Saya biasa-biasa saja Sebaliknya kalau ada orang Islam berpindah keyakinan Itu hak pribadi dia Apa salahnya Mengapa kita ribut Mengapa kita kebakaran jenggot Dan Roki Gerung pun juga aneh Dia mengatakan Perpindahan Sukmawati menjadi seorang Hindu Ini akibat Akibat kesalahan Jokowi Ini kan narasi yang bodoh Dan aneh Makanya saya katakan Innalilahi Bagaimana mungkin Akal sehat Seorang Roki Gerung Mati Orang yang berpindah agama Disalahkan Presiden Jokowi Aneh Jangan-jangan Roki Gerung Yang Katanya tidak beragama Katanya Atau ateis Itu juga salah Jokowi Begitu Saya pribadi Tidak peduli Roki Gerung Menganut keyakinan Apa Beragama apa Atau bahkan tidak beragama Saya tidak peduli Karena itu adalah Hak Privat Seorang Roki Gerung Jadi Agak menghirankan Bagi saya Selevel Roki Gerung Membuat narasi Perpindahan agama Sukmawati Itu salah Jokowi Aneh Bagi saya ini adalah Kematian Akal sehat Kedunguan Yang Lahir Dari seorang Roki Gerung Karena Membuat narasi Yang sangat Bodoh Tapi Tidak ada masalah Saya berpikir Roki Gerung ini Sedang memainkan Isu perpindahan Agama Sukmawati Menjadi Isu-isu politik Yang diumpankan Kepada Bani Kadrunia Mungkin saja Dan ini Salah satu Cara Roki Gerung Untuk kembali Menyerang Presiden Jokowi Virus Salawi Semua Salah Jokowi Ini memang Sudah Mengejala Mulai Tahun 2014 Karena Kebuntuan Berpikir Karena Tidak Legowonya Karena Sakit hati Yang mengerak Hitam Para Penentang Jokowi ini Selalu menyalahkan Jokowi Apapun yang terjadi Di negeri ini Bahkan Kesalahan Pribadi Atau Tindakan Pribadi Seseorang Yang menurut Mereka Tidak pas Itu juga Salah Jokowi Nenek Mereka Terkunci Dalam WC pun Itu pasti Salah Jokowi Ini menurut Mereka Jadi Memang Agak Menghirankan Bagi saya Seorang Rocky Gerung Akhirnya Masuk Dalam Kelompok Atau Klub Salawi Tapi inilah Politik Politik Indonesia Yang dikatakan Oleh Anies Baswedan Sangat tidak Sehat Memang tidak Sehat Karena Perpolitikan Indonesia Dicemari Orang-orang Seperti Anies Baswedan Yang Sangat kental Politik Identitas Kemudian Rocky Gerung Yang Aneh-aneh Dan Macem-macem lah Sebangsa Saedidu Dan kawan-kawan Saya Akhirnya Seperdapat Dengan Anies Baswedan Memang Politik kita Tidak Sehat Ya Karena Ada Rocky Gerung Ada Anies Baswedan Dan kawan-kawan Yang tidak Mau Membangun Iklim Perpolitikan Yang Sehat Di Indonesia Yang Demokratis Yang Menang Tidak Terlalu Jumawa Yang Kalah pun Legowo Jangan Kekalahan Dalam Kontestasi Pilpres Itu Menjadi Sakit hati Berjamaah Yang Membuat Mereka Kehilangan Akal Sehat Dan Kewarasan Nalar Inilah Rocky Gerung Hari ini Orang Yang Sudah Mati Akal Sehat Saya Ikut Berduka Cita Bagi Bani Kadruniah Selamat Karena Anda Mendapatkan Anggota Baru Yang Cupet Nalar Atau Akal Sehatnya Mati Yang Bernama Rocky Gerung Selamat Datang Dalam Kami Kami Mayoritas Penduduk Indonesia Berbahagia Karena Yang pertama Virus Covid-19 Sudah Mulai Turun Insya Allah Tahun Depan Kita Akan Menyongsong Era Baru Era Indonesia Yang Bebas Covid Ini Harapan Saya Yang kedua Saya Berbahagia Sebagai Anak Bangsa Karena Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo Menjadi Presiden Dari Negara-negara Yang Bergabung Di G20 Atau G20 Negara-negara Besar Di dunia Yang Menggabungkan Diri Dalam Government 20 Atau G20 Dan Sekarang Di era Presiden Jokowi Untuk Pertama Kalinya Presiden Indonesia Menjabat Presiden Dari Negara-negara G20 Atau G20 Ini Untuk Pertama Kalinya Presiden Indonesia Mendapatkan Kehormatan Ini Luar Biasa Dan Saya Berbahagia Sebagai Anak Bangsa Saya Bangga Dan Bagi Orang-orang Yang Tidak Bangga Orang-orang Yang Tidak Berbahagia Yang Kemarin Ada Orang Yang Mendoakan Supaya Pak Jokowi Tidak Kembali Ke Indonesia Selamat Kalian Akan Menderita Selamanya Minimal Sampai Tahun 2024 Karena Apapun Terjadi Merupakan Panggilan Sejarah Presiden Jokowi Akan Tuntas Menunaikan Kewajibannya Sampai Akhir Masa Jabatan Tahun 2024 24 Kami Kami Berbahagia Anda Menderita Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Saya Terkait Dengan Narasi Dari Rocky Gerung Yang Menyalahkan Perjian Jokowi Karena Perpindahan Agama Sukmawati Rocky Gerung Lupa Bahwa Hak Beragama Itu Hak Privat Seseorang Jadi Jangan Dikomentari Akhirnya Anda Menuai Hasil Tertaan Dan Kecaman Dari Netizen Seluruh Indonesia Termasuk Dari Kanal Anak Bangsa Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Saya Hari Ini Saya Mengingatkan Kembali Jangan Lupa Untuk Melakukan Vaksinasi Buat Anda Sekeluarga Ini Penting Sekali Untuk Membuat Imunitas Kita Jadi Tambah Meningkat Dan Kita Bisa Kuat Tambah Bertumbuh Menghadapi Realitas Kehidupan Sehari-hari Salah Satunya Hanya Dengan Menggunakan Masker Karena Masker Saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi Saya Masker Kita Melindungi Indonesia Salam Satu Indonesia Salam Budaya Nusantara Salam Toleransi Salam Sehat Untuk Indonesia Saya Rudy Escalo Dan Mariana Tambah God